Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmirama kembali menjumpai anda dalam program Redaksi 33 Kami akan menyajikan informasi penting untuk anda dan berikut diantaranya Intro Kita wali Redaksi 33 kali ini Partai Nasdem menyerahkan surat dukungan kepada 9 calon bakal wali kota, bupati, dan pasangan sekalimantan demor Penyerahan berlangsung di sebuah hotel Jalan Mula Warman Samarinda dan dihadiri seluruh calon yang diusung Berikut informasinya Inilah penampilan perdana Isranur di ruang publik setelah menjadi ketua DPD Nasdem Kaltim Berkostum jaket biru khas Nasdem, Isranur memberi semangat kepada calon kontestan Untuk berjuang memenangkan pilkada yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang 9 pasangan calon yang diusung Nasdem yaitu untuk pilkada Samarinda Andi Harun dengan Rusmadi Wongso Kutai Kartanegara, Edi Damansyah berpasangan dengan Rendi Solihin Mahakam Ulu, Juan Jenau berpasangan dengan Indra Jaya Kutai Timur, Mahyunadi dengan Lulu Kinsu Kemudian untuk Kutai Barat, F.E. Kiapan berpasangan dengan Ed Yanto Arkan Kabupaten Pasir Al-Pat Syarif berpasangan dengan Arbay Nur Bontang, Neni Murnaini dengan Joni Muslim Dan Berau pasangan Seri Mawaryah dengan Agustan Tomo Satu lagi untuk Balikpapan sudah ditetapkan pasangan Ahmad Basir dengan Ida Prahastuti Namun masih dipending karena menunggu adanya partai koalisi yang bergabung Tentang satu pasangan yang belum diserahkan Menurut Ketua DPC Partai Nasdem Balikpapan Rizal Effendi mengakui Keputusan sudah kepada Ahmad Basir berpasangan dengan Ida Prahastuti Namun keduanya tidak hadir karena masih berjuang mencari partai koalisi Kita berproses, jadi ya Mudah-mudahan besok sudah ada keputusan Sehingga bukan Nasdemnya yang berpending Karena masih kurangkan, kita masih berjuang Pak Basirnya, calon kita masih di Jakarta Tapi calonnya memang tidak tetap Pak Basir ya Masih, masih berdinamisnya Masih kita tunggu hasil terakhir Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Dua orang pemuda diamankan polisi sektor Sungai Kunjang Karena ditangkap warga saat mencuri helam Keduanya sempat tersungkur setelah aksinya di depan Hotel Haris Jalan Untung Suropati Samarinda dipergoki warga Berikut informasinya Beginilah akibat aksi nekat dua pemuda Yang ketahuan mencuri helm di depan Hotel Haris Samarinda Kepergok oleh warga yang sedang berkunjung di cafe sekitar itu Kedua pemuda berinisial BG dan AB Tak berdaya jadi bulan-bulanan warga Ya itu kok mencurigakan, saya pantau terus Saya pantau, kok ya mencurigakan Saya biarin, saya diamin dulu Tunggu BB-nya diambil dulu Baru saya sudah memdekai keluar Saya lari, saya lari keluar juga Saya cekat di situ Dia bilang Dia bilang, Pak Kau maling Pak, saya bukan maling, Pak Saya bilang Helamnya dikasih ke saya Lalu saya ke saya Terus dia tiba-tiba langsung tancam gas Saya kejar Padahal dia jalan seluruh malingan Sudah ngambil Setelah diamankan oleh warga BG dan AB yang usianya sekitar 23 tahun itu Disarahkan kepada polisi Yang segera datang setelah mendapat laporan Keduanya kini meringkuk dalam sel tahanan Polsek Sungai Kunjang Kepada polisi, BG dan AB mengakui Sudah dua kali beraksi mencuri helm Setelah mendapat helm Dia menjualnya di kawasan Pasar Pagi Dengan harga Rp50.000 per helm Hari Sabtu tanggal 29 Agustus Sekitar pukul 14 Kejadiannya di depan Hotel Haris Jalan Untung Suropati Adanya laporan masyarakat Terjadinya pencurian helm Dan TSK-nya dua orang Sudah diamankan Pengakuan TSK Sudah dua kali mencuri helm tersebut Ini Sienna BG sama AD Dan yang kedua kali ini TSK Ketanggap pertamanya Pernah mengambil juga Tapi di luar Daerah Senggunjang Dijual di Pasar Sekiri Terus harga helm itu dia jual berapa? Harga per bijinya helm dijual Rp50.000 Polisi juga mengamankan Satu sepeda motor Yang dipakai kedua tersangka Untuk mencuri helm Belum diketahui Apakah sepeda motor Memiliki surat-surat resmi Atau tidak Tim Kaltim TV Hardin Melaporkan Menjelang penutupan Bulan Agustus 2020 Tanda-tanda Pendularan virus corona Di Kalimantan Timur Tidak juga menunjukkan meredak Sebaliknya jumlah pasien baru Positif kian lebih besar Daripada pasien yang sembuh Sementara pasien yang meninggal dunia Juga semakin banyak Inilah update harian dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Pada 30 Agustus 2020 Di Kalimantan Timur Bertambah lagi 197 pasien baru Terpapar virus Sehingga Total pasien positif Di Kaltim Ada 4.120 orang Di antaranya 2.318 sembuh Dan 160 pasien positif Yang meninggal dunia Sedangkan yang masih dirawat 1.642 pasien Pasien yang masih dirawat Di isolasi Ada yang secara mandiri Di rumah masing-masing pasien Dan di rumah sakit Sementara yang sembuh Pada hari yang sama Di 10 kabupaten dan kota Sekal tim Hanya 18 orang Tidak hanya pasien positif baru Yang bertambah Jumlah kematian juga nyaris Terjadi tiap hari Jumlah kematian kumulatif Di Kaltim Tercatat sudah 160 orang Setelah ditambah Yang terjadi 5 kematian Pada hari minggu kemarin 5 kematian tersebut Terjadi 3 di balik papan Dan 2 pasien Di Samarinda Dan seluruhnya Telah dimakamkan Dengan protokol COVID-19 Sebanyak 449 Kasus Dimana Terbanyak Atau turun terbesar Suspek Berasal dari Kutekata Negara Kemudian Dari Balikpapan Dan juga Dari Samarinda Dan Sehingga total Suspek hingga hari ini Berjumlah 19.035 Kasus Nah Pada hari ini juga dilaporkan Ada 48 Kasus Discharge Atau Suspek dengan hasil negatif Terbanyak dari Pasir Kemudian Samarinda Dan juga dari Bontang Dilaporkan Ada kasus Discharge Sehingga total Discharge Hingga hari ini Berjumlah 13.971 Kasus Dan kami Laporkan Ada penambahan Kasus positif Terkonfirmasi COVID-19 Pada hari ini Sebanyak 197 Kasus Sehingga Total kasus Terkonfirmasi Hingga hari ini Berjumlah 4.120 Kasus Dengan data-data Angka tersebut Tidak ada lagi Jona hijau Di 10 kabupaten Dan kota Di Kaltim Bahkan Peningkatan itu Menunjukkan penularan Dari transmisi lokal Yang sudah Semakin Mengkhawatirkan Sehingga Masyarakat Diminta Terus waspada Dengan patuh Pada protokol Kesehatan Melihat Perkembangan Kasus yang ada Bahwa Tingkat penularan Masih sangat tinggi Di Kalimantan Timur Artinya Ini Menunjukkan Bahwa tingkat resiko Wilayah Yang ada di Kalimantan Timur Juga semakin Meningkat Kita ketahui Tidak satupun Daerah dengan Zona hijau Saat ini Bahkan Sebagian besar Wilayah kita Sudah masuk Kedalam Kategori Tingkat sedang Dan Sebagian Tinggi Tentunya Ini juga Menjadi Wujud Perhatian Bagi kita Semua Waspada Bagi kita Semua Tim Kaltim TV Melaporkan Seorang pekerja Panti Pijat Ditemukan Tak bernyawa Di kamar kosnya Polisi Temukan Berbagai Obat Di kamar Kos korban Berikut informasinya Warga Jalan Mayor TNI AD Imad Sayli Kelurahan Sumber Jauh Balikpapan Tengah Digigerkan Dengan temuan Jenajah wanita Di sebuah Kamar kos Pada Sabtu Siang 29 Agustus 2020 Korban yang diketahui Sebagai pekerja Banti pijat Di kawasan Balikpapan Utara Tersebut Pertama kali Ditemukan Tak bernyawa Oleh penjaga kos Penjaga kos Kusno mengatakan Kejadian tersebut Bermula Saat rekan korban Hendak mengantarkan Makanan ke rumah korban Namun Korban Tak kunjung Keluar Dari kamarnya Rekan korban Pun memanggil Penjaga kos Kemudian Berinisiatif Memeriksa Kedalam kamar Kusno pun Kaget Melihat korban Sudah terbujur Kaku Di lantai Kamar kosnya Dengan posisi Terlentang Sementara itu Babin Kantip Mas Kelurahan Sumber Rejo Bripka Sigit Menyebutkan Saat diperiksa Kamar kos korban Ditemukan Berbagai obat-obatan Sudah lama Pak ya korban Disini 2018 2017 2017 2017 3 tahun Siapa Korban Untuk Sementara sih Mbak Dian Panggilannya Panggilannya Untuk di KTP Nggak tahu Oke Jelasnya di KTP Nanti Kerjanya Apa sih Hari-hari Jadi Panggilannya sih Panggilannya Iya Dari pemeriksaan Awal Kepolisian Tak menemukan Adanya bekas luka Pada tubuh korban Untuk kematiannya Kami masih menunggu Menyerahkan ini Kepada tugas kesehatan Karena mengingat Situasi saat ini Yang pandemi Kita masih belum tahu Tapi dalam hal Perjalanan Kepolisian Kita masih menunggu Hasil Kesehatan Seperti apa Sambil kita masih Menemukan Karena di sekitar NdKP Kita temukan Banyak obat Yang bersakutan Yang kita masih Belum tahu Obat Yang dikonsumsi Saat ini Korban Tengah Dievakuasi Ke rumah sakit Kanujoso Jatiwi Bowo Guna dilakukan Pemeriksaan Lebih lanjut Terkait penyebab Kematian korban Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Meskipun di rumah Saja Kita tetap Selalu Menjaga Kesehatan Cuci tangan Menggunakan Hands Anesthesia Ingat Mulailah Dari diri sendiri Dua hari Melakukan pencarian Tim Basarnas Gabungan Akhirnya Menemukan Kifli Yang sudah Menjadi mayat Jasa tubuhnya Ditemukan Pada Senin 31 Agustus Pukul 3 Dinihari Yang mengapung Di Sungai Karangmumu Sekitar 2 km Setelah hilir Dari jarak Awal korban Dilaporkan Hilang Evakuasi Mayat Kifli Dilakukan Dinihari Tim Basarnas Dalam suasana Masih gelap Melihat mayat Masih terkelungkup Di dalam air Lengkap Memakai kaus Dan celana jeans Tim evakuasi Kemudian Memasukkan Mayat Kifli Kedalam kantong Mayat Dan dibawa Ke rumah sakit Untuk diperiksa Kifli Melompat Ke Sungai Karangmumus Tepatnya Sekitar Jembatan Lambung Mangkurat Pada Sabtu 29 Agustus 2020 Sekitar Jam 13.50 Waktu Indonesia Tengah Pria Berusia 30 tahun Itu Diduga Melakukan Kejahatan Dan Berusaha Kabur Sehingga Dikejar Pihak Polisian Saksi Mata Melihat Kifli Terlihat Panik Melompat Mencuburkan Diri Ke Sungai Karangmumus Beberapa Warga Yang melihat Lelaki Terjun Ke Sungai Sempat Menyaksikan Tangan Kifli Melampai Lambai Seperti Meminta Pertolongan Namun Tidak Lama Tubuhnya Sudah Menghilang Diduga Terbawa Arus Air Setelah Mendapat Laporan Orang Hilang Tim Basarnas Gabungan Turun Melakukan Pencarian Namun Upaya Pencarian Baru Membuahkan Hasil Setelah Dua Hari Kifli Tenggelam Perkembangan Operasi Sar Terhadap KMM Senama Kifli Umum 30 Tahun Jadi Menerima Informasi Dari Rekan Rekan Di Unit Sar Samarinda Bawa Pada Pukul 03 00 Korban Berhasil Ditemukan Dalam Keadaan Magierta Lokasinya Kurang Lebih Sekitar Dua Kilometer Dari LKP Untuk Itu Korban Setelah Ditemukan Evakuasi Menggunakan Ambulans Ke Rumah Sakit KBK Yang Diserahkan Kepada Piat Kepolisian Untuk Ditindak Lanjuti Dan Pada Pukul 06.00 Operasi Sar Tangan Selesai Untuk Unsur Sar Yang Terlibat Selaku Mewakili Kepala Wadah Menjana Penjana Ketelangan Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Keterlibatannya Dalam Perkenaan Operasi Sar Ini Sejauh Ini Belum Diketahui Kasus Apa Yang Menimpa Kifli Sehingga Dikejar Pihak Kepolisian Tim Kaltim TV Melaporkan Cara Mudah Berikan Digital Di Kaltim TV Yang Pertama Jadilah Sahabat Kaltim TV Dengan 1 Juta Rupiah Para Sahabat Mendapat 20 Kalita Yang Diselok Berita Kamu Dengan 20 Detik Dapat Menjangkau 20 Ribu Penonton Anda Beruntung Karena Mendapat Kesempatan Perdana Dari Kami Ayo Jadilah Sahabat Kaltim TV Korban Virus Corona Berjatuhan Di Kota Samarinda Sejumlah Toko Pengusaha Dan Pejabat Publik Meninggal Dunia Setelah Diketahui Terkonfirmasi Virus Corona Kabar Terakhir Adalah Pejabat Pemkot Kota Samarinda Yaitu Lurah Mugirejo Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang Samarinda Bernama Sumadi Innalillahi 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 Roji Un Satu lagi Publik Figur Di Kota Samarinda Meninggal Dunia Dan Dimakamkan Dengan Protokol COVID-19 Di Kota Samarinda Dia Adalah Sumadi Lurah Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Samarinda Setelah Sepekan Diduga Terkonfirmasi Positif Virus Corona Pria Berusia 55 Tahun Itu Meninggal Dunia Kematian Sumadi Menambah Jumlah Toko-toko Di Samarinda Yang Meninggal Dunia Setelah Terkena Penularan Virus Corona Sebelumnya Ada Nama Pengusaha Tambi Pengusaha Kapal Penumpang Haji Saraping Dan Perintis Berdirinya RSUDI Amuis Dr. Edy Saputra Nasution Sumadi Masuk Rumah Sakit Setelah Dijemput Oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda Pada 24 Agustus 2020 Diagnosis Tim Medis Ada Pneumonia Dan Hipertensi Namun Kondisi Kesehatannya Memburuk Hingga Pada Hari Minggu 30 Agustus 2020 Jam 3 Lebih 4 Menit Waktu Indonesia Tengah Meninggal Dunia Untuk Korban 49 46 Ini Profisnya Sebagai Apa Yang Bersangkutan Terakhir Jabatan Beliau Adalah Seorang Lurah Di Kelurahan Mogirjo Jadi Terkonfirmasi Beliau Itu Tanggal 24 Tadi Positif Covid Agustus Itu Kita Jemput Kemudian Kita Antar KWS Nah Ternyata Hari Ini Tanggal 30 Beliau Meninggal Dunia Saat Dijemput Kondisi Beliau Bagaimana Sesaat Napas Memang Ada Bantuan Oksigen Jadi Memang Kondisi Beliau Memang Agak Lemah Jadi Berbaring Kemudian Juga Sempat Kita Bawa Pake Kursi Roda Untuk Keluarga Beliau Sendiri Pak Hasil Rapid Untuk Kelibu Beliau Yang Jelas Pasti Nanti Paling Tidak Besok Sudah Ada Sweep Lagi Untuk Keluarga Beliau Istri Dan Anak Dan Untuk Pelingkungan Pekerjaan Di kantor Pekerjaan Kemarin Menurut Info Yang Kami Dapat Sudah Dilakukan Sterilisasi Relawan Setempat Tapi Tidak Menutup Kementerian Kami Besok Melakukan Sterilisasi Di Sekitar Kantor Bahkan Di rumah Beliau Untuk Berokan Sekerjaan Apakah Dilakukan Sweep Tes Juga Atau Bagaimana Pak Itu Pasti Nanti Nanti Pihak Dinas Kesehatan Nanti 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 Tracking Nya Siap Ucapan Duka Berdatangan Termasuk Dari Wali Kota Syarija Ang Lulah Munggirijau Sumadi Adalah Pasien Positif Meninggal Dunia Ke 46 Yang Dimakamkan Di Pemakaman Khususus Rauda Tuljana Serayu Tanah Merah Samarinda Timkal Tim TV Melaporkan Hari ini kita ada kegiatan Untuk membungkus Sembako Untuk dibagikan Ke masyarakat Yang membutuhkan Tandak COVID-19 Ini Semoga Kita sekerja semua Harus kerjasama yang Bagus Baik Selesha 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 Aslaughing Selesha Selesha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pekerjaan tim Basar Naskal Tim setelah berhasil menemukan jenajah Kifli di Sungai Karangmumus Samarinda, tim yang dikomandani Melkianus Kota berhasil pula menemukan tiga orang warga desa Pangrapat yang hilang di Sungai Kendilo Tanah Grogot Kabupaten Pasir. Pencarian korban di Sungai Kendilo dilaksanakan sejak Senin pagi 31 Agustus sejak menerima laporan. Tiga orang korban masing-masing Husni dan dua orang keponakannya Heru dan Herman ditemukan dalam waktu terpisah dan di tempat yang terpisah juga. Korban pertama Husni ditemukan pagi hari tidak jauh dari tempat perahu mereka ditemukan. Kemudian siangnya sekitar pukul 11.10, tim pencarian menemukan Heru di bawah pohon rambai. Posisinya 2 km dari perkiraan TKP. Sedangkan mayat Herman ditemukan sekitar pukul 12.56, mengapung sekitar 1 km dari TKP. Tepat jam 11 lebih 11.12, kita menemukan korban kedua kembali. Ini dia, yang terduga kegelam kedua. Terdua, terduga kembali. Penemuan kedua, korban terduga kegelam di Pulau Rantau. Tepat pukul 11.15. Terima kasih banyak. Salam taguh, salam kemanusiaan. 11.23, BPD Pasir. Setelah ditemukannya ketiga korban pemancing itu, maka Basarnas langsung menutup operasi dan kembali ke satuan masing-masing. Hai, kami meraporkan tentang pelaksanaan operasi sahar terhadap belakang air. Tiga orang di Pulau Rantau. Di pada pukul 06.50, waktu 19.05, satu korban atas nama itu ditemukan dalam penerbangan kondisi Yogyelta, jarak kurang lebih sekitar 20 meter dari Rantau. Dan pada pukul 11.10, Wita, satu korban lagi atas nama Eru, ditemukan dalam penerbangan air. Jarak penemuan kurang lebih 2 km dari LKP. Dan yang terakhir, tadi pada pukul 12.56, satu korban lagi ditemukan atas nama Herman, dalam kondisi main delta, jarak kurang lebih 1 km dari LKP. Dan hingga sore saat ini, seluruh korban sudah diserahkan ke BPR keluarga. Untuk itu, pada pukul 15.50, pelaksanaan operasi sahar penyatangan selesai dan diusulkan untuk ditutup kepada konsursar yang terlibat, dikembalikan ke setuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Demikian redaksi tiga-tiga kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!